Alhamdulillah Ada lebih Satu minggu saya Ada kayak Yang manggil sholat Jadi bisa menjak dari sini tuh Alhamdulillah kok Ada yang manggil gitu makanya Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Barakallah saudaraku semuanya Santri Jari Zadat Maupun saudara Penggemar setia channel youtube Jari Zadat Alhamdulillah kali ini Hari Ahad malam Senin Saya kedatangan Teman saya ini mas Adi Dulu Kenal saya tahun 2005-2006 Ya sama-sama Mas Serpi Sape Bahkan dia yang mengajari saya Serpi Sape Itu pun sudah Ngobat-ngobati orang Secara sembunyi-sembunyi Ya Jadi memang saya Belum mau dikenal orang Akan suatu Kelebihan Nah kemarin mas Adi dari sini Sama mas Pandu Mbo berobat apa kemarin Ini selupa saya Jadi keluhan-keluhan tentang Ruhaninya yang mempengaruhi Jasadnya Dan sekarang Beliau-beliau ini Kepengen Ijasahan Sepatin Santri Jari Zadat Ya Entah saya juga Enggak menyuruh Tapi Mereka Ingin Masuk Di Santri Jari Zadat Mungkin ada Yang Menyentuh Kolbunya Mungkin yang kemarin Pas ketemu saya Mungkin Jadi Dakwah itu Kita cuma menyampaikan Urusan manusia Topat atau tidak Itu Allah yang menentukan Ya Mungkin mas Pandu Bisa dijelaskan Kenapa kok Ingin masuk di Jari Zadat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pandu Kumler Dari Nganjuk Oke Kemarin saya Habis dari sini Terus Alhamdulillah Ada Perubahan Yang dari Sebelumnya Saya Belum Malasan Ibadah Dan lain-lain Apalagi saya Banyak Masa lalu Yang Kelam Alhamdulillah Ada Lebih Satu minggu Nah itu Saya Ada Kayak Yang manggil Sholat Dibangun Malam Subuh itu Pasti ada yang Belumnya Gak pernah Ya gak pernah Soalnya kan Tidur Pasti bangkong Pasti bangkong Itu Pasti terlelap Bangunnya Siang Tapi Semenjak Dari sini Alhamdulillah Kok Ada yang manggil Itu mungkin Dari niatan saya Insya Allah Mungkin Bisa istiqomal Lebih baik lagi Biar gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelumnya ya saya kenal Gus Rofik dari dulu Pengennya Ikut Gini Ya dari dalam hati Sekalian Nyambung terus Biar gak kehilangan Mungkin Mas Adi bisa menceritakan Dulu Penyak Mbak ya Yang sakit karena sihir Iya dulu Dulu Adik Adik Orakan Di Jogja Itu gak bisa Kencing kalau gak salah itu Sampai berapa minggu gitu Waktu itu pas saat diingat ya Saya obati Melalui Telepon Pakai suara Suara Sampai pegang air dalam Proton Dulu Setelah diminum langsung Masuk tipis Langsung Keluar Jadi saya memang Sejak dari dulu Kayak Beda mas Ini bukan Suggesti Bukan Suggesti itu Mempengaruhi pikiran seseorang Tapi kalau bersepiritual Itu urusan Duhani Urusan jiwa Sekarang kan banyak yang salah Kata Oh ini sugesti Sugesti Bahkan di JS pun Saya melarang Seluruh santri Untuk mengajak Karena apa Mengajak ini sugesti Mas Intinya sampai Memperbaiki JS Khususnya itu Baik JS Baik Itu namanya Sampai Men sugesti Orang lain Setelah Sampai Nanti Ijazahan Tempatin Cari Sampai Sudah Sampai Fokus Kediri Sampai Menggali Diri Sampai Akhir Ketika Ruhani Sampai Hidup Orang lain Kok seneng Sampai Sampai Terus Banyak Orang Yang Tanya Sampai Sampai Mencinta Mencinta Sekarang Setelah Mengerakan Cerama 500 Yang Mendengarkan Yang Menjalankan Cuma Satu Atau Terlalu Harinya Tersentuh Orang Yang Bersepiritual Dua Cerama Sedikit Tapi mengenal Karena benar-benar di dunia itu Menyentuh kolbu para nyaman Tapi saya juga Mendukung Para pencerama semuanya Karena pencerama juga berdakwah Untuk mengenalkan Allah Pengobatan juga Mentahobatkan seseorang itu juga Berdakwah Sampai masuk JS Saya juga berdakwah Sampai disini bukan saya gemblen Saya kasih tahu caranya untuk menghidupkan kolbu Sampai akhir Sebenarnya sejak lahir manusia sudah tertanam Benih tauhqid ismuzad Laha ilaih lullah atau Allah Sudah tertanam Rebu manusia sudah tertumpuk dosa Dosa akhirnya benih itu mengering Mengering Cuma tidak bisa mati Nanti JS nanti sampai Saya ajari Untuk membersihkan Benih-benih itu Ketika sampai Siram-siram akhirnya tumbuh Nanti sampai akan menjadi diri yang sejati Nanti saya merasakan sendiri Jadi JS saya enggak Saya melihat di channel youtube saya Enggak ada saya Mengupload pengobatan-pengobatan Sehingga banyak orang Memang saya enggak buka praktek Pengobatan Ini mas Pandu kemarin kesini juga kaget Rumah itu enggak ada tulisannya Pengobatan Ini wajah Jadi memang saya enggak buka Pengobatan Jadi saya Di channel youtube ini juga mengajarkan Supaya orang itu sadar Bahwa hanya sholat sampean Tikir sampean Itu bisa menguatkan Kepribadian sampean Dan ketika saya sudah nyantri Di JS Otomatis saya total Membimbing semua santri Untuk menggali dirinya Menyadari semesta alam sekitarnya Tetangga Keteman Atau siapapun Itu Tujuan di JS Untuk itu Itu ngaji kesadaran Kesadaran tentang Tuhan Intinya di JS itu untuk Menghidupkan rohani Melalui apa Titik kolbu Yang tersembunyi Nanti silahkan dirasakan Sendirinya Ini mas Apa tadi Mas Tony Ini teman-temannya Semua Mas siapa ini mas Mas Jainul Satunya Mas Niko Semoga Kita dalam perkumpulan ini Menjadi suatu Keberkahan Isi rilfatihan Cukup sekian Setelah ini Setelah ini nanti saya Ijazahan Dua Santri Ijazahan Mas Ardi Sama Mas Pandu Setelah ini akan Saya lanjut lagi Nanti apa Setelah diijasai Rasanya itu apa Ijazahan Ya Mungkin ada yang Dirasakan Untuk-untuk sekarang Apa mas Blom Tenang Tadi ini Saya kesini tuh Pusing Duduk Pertama sini Musing Alhamdulillah Enggak Iya Tapi agak mulut Mulut Sedikit Ya Tidak Sisa-sisa Terlebih Tadi Terasakan Bukan Bukan Tapi untuk Menyalakan Kolbu Di dalam diri Itu untuk berpikir Pada Allah Supaya bisa Merasakan Bagaimana kita Hidup di dunia ini Untuk apa dan Mau kemana Ya mungkin Sekian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati